Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya Di kopi-kopi ala-ala suka-suka, suka-suka saya tentunya Kali ini saya review gak di depan rumah dengan suara roti, siomai, suara tukang ikan, bakso, dan lain-lainnya Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa aneh? Ya, kali ini saya lagi ada di Gunung Papandayan Iya Bersama Virgilian Gunung Papandayan Bersama Virgilian Lanteng-Aratusa Halo Re Virgilian Lanteng-Aratusa Dingin ya, kedinginan ya Jadi reviewnya saya pindahin ke Papandayan Supaya bosankan di depan rumah terus Dengan gangguan Ah! Dengan gangguan lain-lainnya Kali ini kita akan menikmati kedamaian di sebuah gunung Kaki gunung Bukan kaki gunung tepatnya Ini sama di gunung ya Gunung Papandayan Saya nginep di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Di cottage ya Nanti saya akan tracking kesana pagi-pagi Semoga kuat dengkulnya Sambil menumpuk kekuatan Kita akan nge-review salah satu kopi yang baru saya beli ya Apakah itu kopinya? Kita lihat dulu Ini kopinya Yes Saya beli kopi dari Warkas lagi Kayaknya ke Warkas punya blend baru nih Si Columbia Granja Les Esperanza Rose in Batch Notes-nya Notes-nya caramel, milk, coklat, buttery, hazelnut, almond Kayaknya enak banget ya Kayaknya enak banget Lo SDT Dark Cross Namanya Granja La Esperanza Oke Kalau mau detailnya bisa lihat disinilah Saya biasa kalau beli Gak mau memahami dulu dalamnya apa Langsung bikin dulu Si story-nya apanya Ini dingin banget asli Jam Jam 4 Tapi suhu 12 derajat selus Jadi saya butuh Kopi panas Kopi susu panas Dan Saya bawa susu Susu Bawa gula Lalu bawa Alat-alat Tapi kali ini saya akan menggilingir secara manual Oke kita timbang dulu Kita bongkar dulu sebelum menimbang ya Oke Kita bongkar dulu Oke kita buka dulu sedikit Penuh ya mejanya langsung Buka Aromanya enak banget asli Buka Aromanya Saya cium dulu ya Aduh enak banget Aduh enak banget Ini salah satu roastingannya si Workhouse yang Saya suka adalah Dia mirip-mirip sama Roastingannya Quintinos Yaitu Greasy Dan Dark Mantap Aromanya enak banget Aromanya enak banget Serius Ini aroma Jadi daripada perpanjang lebar Kita bikin Saya menggunakan gilingan manual Saya set di 18 gram 19 gram Oh dingin 18 gram ya Oke kita giling Kita tutup dulu Saya menggunakan metodenya AeroPress Di attach sama velo Dan paper filter ya Gilingannya Kemarin ada yang nanya Settingannya Saya setting Saya setting Ini mentok Ini mentok Lalu saya putar sedikit Nah itu settingan saya Lalu kita Kita giling ya Kita tuang 18 gram Supaya Si kopinya Dasyat Ini mau Kopi yang nampel 18 gram ya Mada Biar Rasa kopinya Mantap Kita giling Sambil Memandang Ke Atas ya Nah Mari kita giling Tingin Gila Dingin banget Dingin banget It's so cold ya bro Udah enak banget Orangnya Sambil Nunggu Saya nyalain Itunya Nyalain Apa tuh Nyalain Apa Mari Nyalain Air Panas Bukin Pak Mau bawa gilingan Harusnya saya bawa gilingan portable yang listrik ya Yang belongi Kecil tuh segini Kalau buat Buat Apa Dibawa kemana-mana Enaknya Kecil 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 kenapa ya minum air lagi aja ketutupan kabut semuanya langsung ya oke sedikit lagi aduh aduh please beli eh ada mau ada budget buat beli Lido dong Lido atau apa ya satu lagi om komandante ya harganya 4 3-4 jutaan Udah Pak yang manual kacut ini Oke finish sip misalnya masih ada Oh udah oke udah kelar semuanya Mari kita bikin saya menggunakan fellow dan paper filter Oh jenis banget ya hello paper filter sip kita attach Oke kita tuang sip next adalah saya mesti luang susu dulu karena mau susu mau enaknya kan kopi susu panas ya jadi kita bikin kopi susu panas saya menggunakan apa nih oke cukup ya apa rei saya menggunakan susu susu saya panasin susunya indomilk bro jam segini kalau mau berenang orang-orang udah berhenti berenang itu setelah kamu sih dingin 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 kuat nggak ini enggak kuat ya kita pindahin ya oke saya nyeduhnya disini ya biar biasa biar pas airnya mesti ngepas di sini nyeduh air sekitar 92 derajat nggak sampai tiga menit udah langsung 80 derajat sadis ya cepet banget jadi saya masih panasin airnya dulu saking dingin ya ini udah Marsya nih jangan-jangan Marsya 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 bro kabur deh Marsya udah kabur Marsya nah air udah panas suhu saya setting di 92 derajat Celcius kalau lebih juga nggak apa-apa karena saya setting di Oke 50 derajat 50 miliwiter hehehe Hai kamu neuro kita prest bersama ya Hai abu tuh Bentar ya aku lagi bikin kopi Kopi sudah jadi Permisi Ray Kopi sudah jadi Lembut banget ya nampaknya Oke kita lanjutkan Susunya kita Susunya kita bikin Milky ya Ini soalnya buat Emaknya ranting Kita taruh sini Oke Apa diri goyang-goyang Di cocok Lihat ini jangan sampai tumpah Hai capek-capek kan Apa kata cari Semuanya apa Gerak-gerak Masa Serius Yang bener Sudah Sudah halus ya Oke Kita tuang sini lagi Oke Sip mantap saya pakai ini kita tuang karena mau kopi yang strong jadi saya mesti kopinya kayak gini 45 ml air kopinya 18 gram suhu 92 derajat celcius sebelum orang lain mencicipi saya mesti mencicipi dulu ya kopi susu hot latte menggunakan kopi Columbia Granja dari workhouse kalau saya gak perlu cantik-cantik perlu bikin kopi yang penting rasanya bisa aja sih bikin cantik belajar tapi ya eh apa exercise terus tapi gak penting lah ya yang penting menikmati untuk diri sendiri kita habiskan aja nah lalu next step adalah next stepnya saya kasih gula super enak sedikit aja buat tekstur di bagian luarnya ya habis itu kita hadirkan buat maknya ranting gelap dulu kapan coba minum di gunung gini tadi ke kedai kopi disitu ditawarinnya kepala api eh sorry nyebut brand aduh oh my god enak banget super delicious super delicious oke kita hadirkan buat maknya ranting nih bro panas ini baru petang makanya nih masuk ke kopi-kopi ala-ala suka-suka biasanya seribos nih aduh rambutnya bener-bener lagi cicipin dulu tunggu dulu benerin dulu rambutnya aduh aduh penting ini ayah cicipin ngopi mewah di gunung menggunakan workhouse enak kan enak dipegangnya sih yes whatsapp for you you can share with your mom do I want to share with you drink bro what do you think it's gonna be delicious delicious ya oke jadi berhasil ya kopi kopi si kolombia geranja ini memang kalau menurut saya ciuman pertama aja udah jatuh cinta enak banget itu baru kopi susu abis ini saya akan bikinkan dengan kopi hitam saya akan bikin menggunakan mau kapot kayak gimana rasanya kita tunggu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ya sampai ketemu ciao semangat kopi semuanya ranting mau nyobain dengan pejoy silahkan what do you think dingin d me in selamat menikmati